Sementara itu pemirsa belum semua calang terpilih, hasil pemilu 2024 menyetorkan tanda terima pelaporan-laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN ke KPU Bangli. Sesuai ketentuan, tanda terima LHKPN harus sudah disetorkan ke KPU paling lambat 22 Juli 2024. Komisioner KPU Bangli Iketut Suandane mengatakan, dari 30 calang terpilih yang ditetapkan sejauh ini yang sudah menyetorkan tanda terima pelaporan LHKPN ke KPU Bangli 22 orang. Sedangkan 8 calang terpilih lainnya baru menyerahkan lembar formulir penyerahan LHKPN. Pihaknya di KPU masih menunggu calang terpilih lainnya untuk menyerahkan tanda bukti LHKPN. Ia pun terus mendorong calang terpilih yang belum menyetorkan tanda bukti LHKPN agar lebih aktif berkomunikasi dengan KPK. Sehingga laporannya bisa cepat terselesaikan. Disampaikan bahwa tanda terima pelaporan LHKPN wajib disetorkan calang terpilih sebagai syarat pelantikan. Apabila calang terpilih tidak menyetorkan tanda terima LHKPN maka konsekuensinya KPU tidak akan menyertakan nama yang bersangkutan dalam daftar nama yang akan dilantik. Bila mana calang terpilih sudah memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan LHKPN kepada KPK tetapi belum juga memperoleh tanda terima LHKPN hingga batas akhir penyetoran maka yang bersangkutan dapat menyampaikan lembar formulir penyerahan LHKPN disertai surat pernyataan ke KPU. Lembar formulir yang diserahkan oleh calon terpilih itu menandakan yang bersangkutan sudah menyetorkan hanya menunggu hasil verifikasi KPK. Dayu Swasrina Balipos melaporkan.